Intro Kita ingat kisah Yesus dicobai di Padanggurun Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11 Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari Dan Yesus dikuatkan secara ajaib oleh Tuhan Menurut biologi tidak mungkin seseorang hidup selama itu Tanpa makan tetapi tetap segar Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus Dia sungguh-sungguh segar selama 40 hari berpuasa dan berdoa Hubungan Yesus dengan Tuhan membuat dia tidak merasa lapar Tapi tiba-tiba dia merasa lapar Nah bagaimana Yesus menghadapi rasa lapar itu Menghadapi cobaan itu Iblis mencoba Yesus dengan menggunakan kelaparan Yesus itu Iblis menunjukkan kepadanya batu-batu yang terserak di Padanggurun Padanggurun adalah lambang ketidakpastian hidup Lambang tempat godaan dan cobaan Batu-batu itu bentuknya bundar Dan kuning warnanya Menyerupai roti Sebagai makanan pokok orang-orang Yahudi Iblis menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti Apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus menjawab kepada Iblis itu Manusia hidup bukan hanya dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Kutipan dari ulangan pasal 8 Ayat 2 sampai 3 Jadi yang dimaksud firman Tuhan adalah Firman Tuhan yang berkuasa Yang pernah menciptakan langit dan bumi Yang dapat memelihara kesehatan manusia Dengan cara apapun Seperti mana yang diberikan ganti roti di Padanggurun Dengan kata lain Yesus mau mengatakan Bahwa ia mau sabar Ia mau percaya kepada Bapak di surga Bapak yang memelihara selama 40 hari tanpa roti Tetapi hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan Dari Sang Bapak Itu firman Tuhan yang kuat Memang dia lapar Tapi dia tidak mau Tiba-tiba menjadi kurang sabar Ia tetap percaya kepada Bapak di surga Yang akan menjaga dia Yang memelihara dia Secara ajaib Untuk masa depan pelayanannya Sampai ia keluar dari Padanggurun Ia tidak mau merubah batu menyiri roti Artinya Dia tidak mau menempuh jalan sendiri Dan kurang percaya Kepada Bapak di surga Yang akan memberikan pemeliharaan dalam hidupnya Inilah kemenangan Yesus atas iblis Ia percaya dengan firman Tuhan yang berkuasa Dan memberikan kekuatan di dalam kehidupannya Tanpa sadar hidup kita Seperti di Padanggurun Padanggurun menggambarkan hidup yang gersang Hidup yang gagal Hidup yang penuh dengan cobaan dan godaan Hidup yang dilanda duka, derita, rasa kecewa Hidup yang tidak aman Hidup yang terpojok Hidup yang tersingkir Dan tidak diperdulikan Hidup tanpa kepastian Di mana ujungnya kita tidak tahu Hidup penuh dengan godaan dan cobaan Tapi percayalah Keluarga kita Pekerjaan kita Rumah tangga kita Mungkin menghadapi semuanya itu Tapi berpeganglah kepada Tuhan Untuk kita sungguh-sungguh Tidak protes kepada Tuhan Kita bersabar Kita berjalan bersama dengan terang firmannya Karena kekuatan firman Tuhan Akan menolong kita Memberikan kekuatan kepada kita Menghadapi Padanggurun perjalanan hidup kita Percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita Ketika kita mendengarkan dan berpegang Pada suaranya Dan berjalan bersama firmannya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!